Intro Halo, apa kabar? Saya mendoakan semoga kamu dan keluarga semuanya dalam keadaan sehat ya Feris Channel, kali ini akan merangkum cerita dari sebuah film yang baru tayang di bioskop bulan Agustus tahun ini yang berjudul Fall Film ini menceritakan tentang dua sahabat yang terjebak di puncak menara radio yang sudah lama terbengkalai setinggi 600 meter Mereka berjuang untuk bertahan hidup di puncak menara tersebut Nah bagaimana cerita selengkapnya? Kita langsung saja ke alur ceritanya ya guys Di awal film diperlihatkan sepasang suami istri yang baru menikah bernama Danny dan Becky sedang memacat tebing bersama sahabat mereka bernama Hunter Sayangnya, nasib malah menimpa Danny saat dia ingin menancapkan bagian dari harnessnya di sebuah lubang di tebing itu Ternyata lubang itu adalah sarang burung yang mengagetkannya sehingga membuat Danny terjatuh Untung saja ada tali pengaman yang masih menahan tubuh Danny Becky dan Hunter mencari cara untuk menolong Danny Tapi kait tali yang tidak terkait dengan sempurna tidak dapat menahan beban tubuh Danny Sehingga kait itu terlepas dan Danny pun jatuh sehingga ia tewas seketika 51 minggu kemudian Becky masih belum bisa melupakan kepergian Danny Bahkan Becky masih sering menepon ke nomor Danny hanya untuk mendengar pesan suara Danny Ayah Becky sangat peduli dengan keadaan Becky saat itu Tetapi Becky tidak suka jika ayahnya selalu mengikuti kemana saja ia pergi Ayah mengatakan kalau ayah tidak mau melihat Becky terus-terusan bersedih Beberapa hari kemudian Hunter datang ke rumah Becky Sejak kejadian itu mereka baru bertemu lagi Hunter ini diminta ayah Becky untuk menemani nya supaya Becky dapat melewati keterpurukan atas kehilangan Danny dan juga pelan-pelan dapat mengatasi traumanya itu Kemudian Hunter mengajak Becky untuk mendaki kembali Tetapi kali ini bukan mendaki tebing Melainkan mendaki sebuah menara dengan ketinggian 600 meter Hunter juga menambahkan di puncak menara radio itu nantinya Becky dapat menaburkan Abu Danny di sana Tetapi Becky mengatakan kalau ia masih trauma Sebagai sahabat Hunter berusaha untuk meyakinkan Becky dengan mengatakan jika ketakutan itu tidak dilawan selamanya Becky akan menjadi penakut Hunter juga mengingatkan beberapa kata-kata penyemangat yang dulu sering dikatakan Danny kepada mereka saat akan mendaki gunung Lalu Becky pun menangis dalam pelukan Hunter Kesokan pagi harinya saat Becky terbangun ia teringat dengan ajakan Hunter dan juga terngiang dengan kata-kata Danny Lalu Becky menghampiri Hunter Becky mengatakan kalau ia menerima ajakan Hunter itu untuk mendaki menara radio Hunter pun sangat gembira mendengarnya dan memeluk Becky Setelah melakukan persiapan mereka pun melakukan perjalanan selama 6 jam menuju lokasi menara itu dimana letaknya di tengah-tengah gurun dan jauh dari pemukiman Hunter ini selalu memposting kegiatan mendakinya di Youtube dan Instagram jadi Hunter akan membuat konten memanjat menara radio itu Karena sudah malam mereka pun mampir di sebuah cafe lalu Hunter menanyakan ke pelayan cafe tentang keberadaan menara itu Mbak pelayan cafe itu mengatakan kalau menara itu sudah tidak begitu jauh bahkan lampu puncak menara itu sudah terlihat dari sana Sebagai seorang survivor Hunter mengajarkan kepada Becky cara mengecas baterai ponsel yaitu dapat memanfaatkan tempat lampu yang dilepas maka charger ponsel dapat terkoneksi Kesokan paginya sampailah mereka di depan pintu gerbang menuju menara radio tersebut tapi akses untuk menuju menara sudah ditutup dan di depan gerbang juga ada tulisan peringatan kalau area tersebut berbahaya namun Hunter dan Becky tetap nekat mereka pun meninggalkan mobil di depan gerbang lalu mereka berjalan kaki menuju menara tersebut Kemudian sampailah mereka tepat di bawah menara radio itu Becky yang saat itu masih trauma sampai-sampai tangannya pun gemetar Setelah Hunter menenangkan dan meyakinkan Becky pendakian itu pun dimulai Menara itu sebenarnya sudah tidak laik lagi malah sebagian besinya sudah kropos tetapi mereka mengabaikan hal itu dengan tali yang sudah terikat di tubuh mereka Hunter mulai duluan memanjat menara itu dengan sedikit ragu dan berusaha melawan ketakutannya akhirnya Becky memeranikan diri memanjat menara itu tapi baru saja mulai memanjat anak tangga itu ada yang terlepas sebenarnya itu sudah peringatan buat mereka tetapi mereka tetap saja melanjutkan pendakian itu sampai di ketinggian 300 meter semuanya masih berjalan baik-baik saja tapi saat di ketinggian 500 meter Becky mulai sedikit panik dan Becky hampir menyerah tidak mau melanjutkannya ditambah lagi hembusan angin yang sudah terasa sangat kencang tapi karena sudah hampir sampai di puncak menara Becky berusaha memeranikan diri untuk melanjutkannya di saat seperti itu si Hunter ini malah sempat-sempatnya bercanda dengan menggoyang-goyangkan tangga yang sudah rapuh itu mereka tidak menyadari kalau ada beberapa baut di anak tangga itu terlepas akhirnya mereka sampai di puncak menara radio itu tapi di saat yang bersamaan terlihat ada baut anak tangga yang terlepas lagi setelah Becky mencapai puncak menara itu untuk beberapa saat mereka merayakan dan mengabadikan beberapa momen saat di puncak menara demi kepentingan kontennya Hunter mengambil beberapa video bahkan Hunter berpose ekstrim dimana ia dengan dekat bergelantungan tanpa tali pengaman kemudian Becky mengucapkan terima kasih kepada Hunter karena telah membantunya melawan rasa takut sesaat kemudian Becky mengeluarkan Abu Dini sambil mengucapkan kata perpisahan kepada Dini Becky menaburkan Abu Dini itu setelah selesai menaburkan Abu Dini mereka bersiap-siap untuk turun dari benara kali ini Becky akan turun terlebih dahulu dan disinilah awal petaka itu terjadi tiba-tiba saja anak tangga itu pun terlepas Becky pun terjatuh tapi untung saja tubuhnya terikat dengan tali pengaman dari atas Hunter berusaha menarik Becky dan untung saja akhirnya Becky dapat selamat tetapi kemudian mereka tersadar kalau kini mereka terjebak di puncak menara karena anak tangga semuanya sudah terlepas sekarang tidak ada lagi jalan bagi mereka untuk turun ke bawah Becky pun mulai panik sementara Hunter berusaha untuk tetap tenang mencari cara untuk turun ke bawah Becky mencoba menghubungi ayahnya tetapi ternyata tidak mendapatkan sinyal di atas menara itu mereka menemukan flare gun dan teropong dengan menggunakan teropong mereka mencoba melihat dari atas menara dimana sekitar menara itu tidak ada apa-apa selain lahan gersang berhektar-hektar sedangkan flare gun nanti akan digunakan jika keadaan sudah mendesak sementara tas mereka yang berisi minuman dan perlengkapan lainnya jatuh dan tersangkut di para bola menara di bawah mereka mereka memikirkan cara untuk mendapatkan tas itu kembali kemudian hunter mempunyai ide dimana dia akan memposting ke instagramnya dan memberitahu keberadaan mereka lalu meminta pertolongan selanjutnya ia melempar ponselnya ke bawah berharap saat di bawah menara ponselnya akan menerima sinyal mereka juga memikirkan cara bagaimana ponsel itu tidak hancur saat jatuh ke bawah lalu mereka memasukkan ponsel itu ke dalam sepatu hunter dan memasukkan beberapa kain untuk meredam ponsel itu dari benturan kemudian hunter menjatuhkan sepatu yang berisi ponselnya itu ke bawah dan mereka berharap semoga ponsel itu tidak hancur saat sampai di dasar menara tetapi setelah mereka menunggu tidak ada reaksi apa-apa sampai keesokan harinya saat petang mereka melihat ada seorang pria di bawah menara mereka berteriak memanggil pria itu tetapi sia-sia karena suara mereka tidak terdengar akhirnya Becky melempar kedua sepatunya untuk memberi tanda pria itu mendengar dan melihat ada sepatu yang jatuh tetapi pria itu tidak melihat ke atas tetapi hanya melihat sekelilingnya saja dan pria itu malah menjauh dan menuju ke sebuah ventua bersama seorang pria lain muncul di the hunter saat malam nanti mereka akan menembakkan flare gun untuk memberi tanda karena malam hari akan terlihat dengan jelas dan saat malam tiba mereka menembakkan flare gun itu dan benar saja dua pria itu melihatnya Becky dan hunter sangat gembira karena dua pria itu merespon terlihat mereka mendekati pintu gerbang tapi ternyata dua pria itu bukan menolong mereka melainkan mencuri mobil hunter dan kabur pupus sudah depan mereka mendapat pertolongan dan mereka melewati malam yang dingin di atas menara itu kesokan harinya hunter nekat untuk mengambil tasnya yang tersangkut di parabola menara aksi itu tentu sangat berbahaya namun hunter tak ada pilihan lain karena semua perlengkapan yang bisa menolong mereka ada di tas itu dengan menggunakan tali yang tidak terlalu panjang hunter mengatakan kalau ia yang akan mencoba turun ke sana tapi saat sampai di bawah ternyata tali itu masih kurang panjang untuk menjangkau tas itu hunter mencari akal dengan melepas talinya lalu ia melompat ke parabola dimana tas itu berada untuk saja hunter berhasil lalu hunter minum dan kemudian ia mencari cara lagi untuk naik ke atas dengan menggunakan tongsis hunter berhasil menyangkutkan tas itu ke ujung tali setelah itu hunter mencoba untuk melompat meraih tali itu lagi dan untunglah hunter berhasil menggapainya lalu beki menarik hunter ke atas tapi di saat hunter sudah akan mencapai puncak ternyata bernasib naas hunter terpleset dan ia terjatuh ke bawah beki yang ketakutan mencoba melihat ke bawah ternyata beki melihat hunter yang masih tergantung di tali beki pun segera menarik hunter ke atas lagi setelah itu beki segera minum dan di dalam tas itu ada drone muncul ide mereka untuk mengirimkan pesan melalui drone itu ke sebuah asrama yang tidak jauh dari benara tapi belum juga keluar dari area itu tiba-tiba saja baterai drone itu sudah lowbed dan mereka segera menarik kembali drone itu malam harinya beki melihat lampu di atas menara beki teringat dengan trik yang diajarkan hunter untuk menggunakan koneksi lampu itu untuk mengecas baterai beki bermaksud untuk menambah daya baterai drone itu lalu beki mencoba untuk memanjat menara itu dengan susah payah akhirnya beki mencapai lampu menara itu dan ia berhasil menambah daya baterai drone itu saat itu beki bertahan sampai baterai itu terisi penuh tetapi di saat itu ada saja cobaan dimana burung pemakan bangkai menyerangnya berkali-kali karena mencium luka yang ada di kaki beki akhirnya setelah baterai drone penuh beki pun turun ke bawah lagi kemudian mereka mencoba lagi untuk mengirimkan surat ke asrama dengan menggunakan drone tapi malang sekali guys drone itu malah ditabrak mobil dan mereka pun makin putus asa padahal itu harapan mereka untuk meminta pertolongan di tengah keputus asaan mereka beki teringat akan menggunakan cara hunter tadi untuk melempar ponsel beki ke bawah dengan menggunakan sepatu hunter tapi hunter menjawab kalau ia tidak dapat melepaskan sepatunya lagi karena dia sudah terjatuh dan meninggal dan di saat itulah beki tersadar kalau hunter ini ternyata sudah meninggal saat jatuh terpleset tadi beki tidak menerima kenyataan kalau hunter sudah meninggal sehingga ia berhalusinasi seolah-olah hunter selamat dan masih hidup beki menangis dan menyadari kalau ia hanya sendirian di atas menara itu malam itu beki lewati dengan disertai angin yang sangat kencang sementara itu ayah beki beberapa hari ini terus mencari keberadaan beki mencoba menghubungi ponselnya tetapi tidak pernah aktif keesokan paginya saat beki terbangun ada seekor burung pemakan bangkai yang mendekatinya kesempatan itu digunakan beki untuk menangkap dan membunuh burung itu lalu beki memakan burung itu mentah-mentah terpaksa ia lakukan untuk bertahan hidup beberapa saat kemudian seperti ada harapan baru bagi beki dengan seutas tali beki berusaha untuk turun ke parabola yang ada di bawah lalu beki mengirimkan sebuah pesan kepada ayahnya dengan memasukkan ponselnya ke dalam sepatu hunter lalu memasukkannya ke dalam baju hunter kemudian beki menjatuhkan mayat hunter ke bawah akhirnya usaha beki itu berhasil karena tak lama kemudian ayah beki datang bersama tim penyelamat awalnya ayah beki mengira kalau jasad yang jatuh itu adalah mayat beki lalu beki berteriak dari atas memanggil ayahnya dan akhirnya beki selamat dan kembali dalam pelukan ayahnya dan film pun berakhir nah sekian dulu alur cerita kali ini bagaimana menurut kalian ceritanya ketik di kolom komentar ya oh iya yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya guys supaya saya semakin semangat untuk membuat video-video berikutnya dan terima kasih buat kamu yang sudah nonton saya pamit undur diri sampai jumpa darah selamat menikmati selamat menikmati